Intro PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur kembali menggelar acara Multi Stakeholder Forum 2019 dengan mengusung tema Multi Stakeholder dan Collective Action Forum. Dalam acara ini juga digelar buka puasa bersama keluarga besar PT PLN Persero UIW NTT. Kegiatan ini digelar PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan rasa kepemilikan stakeholder terhadap PLN dengan cara mengadepankan manfaat dan pengaruh PLN bagi kepentingan stakeholder. Dalam acara ini hadir segenap stakeholder PLN UIW NTT mulai dari jajaran Forkompimda dan Rem 161 Wirasakti, kalangan pemerintah, pelanggan, pelaku usaha, mitra kerja, toko masyarakat, kalangan pendidikan, anak perusahaan, ikon, dan PJB. Multi Stakeholder Forum sendiri menjadi wadah penting bagi PLN untuk berinteraksi dengan seluruh stakeholder terkait sejauh mana pelaksanaan proses bisnis PLN di mana saat ini kelistrikan PLN NTT daya mampunya 261,7 MW dan beban puncak 185,3 MW di mana cadangan kita sebesar 76,4 MW dan ini dapat dimanfaatkan investor untuk hadir di NTT dan berinvestasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. General Manager PLN UIW NTT sangat mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder untuk ikut mendukung PLN dalam menjalankan tata kelola bisnis yang berintegritas sesuai dengan tatanan Good Corporate Governance. Sekarang layanan PLN kami buktikan dengan penjadian sistem kristikan PLN NTT dengan daya mampu saat ini sebesar 200 MW lebih dengan beban puncak 185 MW di mana cadangan daya sudah bisa kita sediakan cukup besar yaitu 76 MW dan ini dapat dimanfaatkan oleh semua investor ataupun calon investor yang akan berinvestasi untuk kemajuan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Di selesalah acara ini juga dilaksanakan feedback terhadap layanan PLN atau Leadership and Customer Focus Quality dan ini membutuhkan masukan-masukan peningkatan layanan PLN ke depan di mana di inti acara dideklarasikan tiga revolusi upaya peningkatan PLN kepada masyarakat oleh General Manager PLN dan dilakukan penanda tanganan dan deklarasi dukungan stakeholder mitra kerja. Acara ditutup dengan buka puasa bersama dan menghadirkan adik-adik panti dari Panti Nur Saadah Masjid Raya Kupang Panti Asuhan Bukit Sion Kupang dan Panti Louis D. Monfort yang akan diberikan penyerahan bantuan PLN peduli oleh General Manager PLN UIW NTT dan dilanjutkan pemberian bantuan dan sembako untuk kaum duafa dan penjaga masjid oleh Ketua YBM PLN NTT. Dari Kupang, Oktobera, Tim Anyus melaporkan.